hari ini Jumat 28 Februari sore hari saya berada di avara for sale untuk melaporkan progres perkembangan pembangunan avara saat ini kita berada di unit A1 nomor 1 ini sedang pengerjaan finishing ya perapian bagian pinggirnya karena beberapa kali terjadi kebocoran bagian sampingnya juga sedang dilakukan pembersihan saluran air bagian depan taman sudah rapi pintu kusen sudah terpasang kita lihat bagian dalam ya oke ini pintu tinggal terpasang ya kusennya sudah sudah terpasang A1 nomor satu kamar mandi koset shower sudah terpasang listrik juga sudah cuma masih ada beberapa titik kebocoran masih perlu perbaikan kecil ada hiburan di dalam dari tukang itu ya listrik juga sudah terpasang itu lanjut ke blok A1 nomor dua blok A1 nomor dua listrik sudah terpasang nah terkunci ya itu keran air juga sudah sepertinya sudah lengkap untuk blok A1 nomor dua iya ini blok A1 nomor dua sudah finish sudah tersambung juga dengan jaringan listriknya blok A1 nomor tiga belum ada perkembangan dibanding bulan lalu ya kusen pintu keramik carport belum terpasang Hai ini blok A1 nomor empat juga sama belum ada perkembangan kusen jendela pintu keramik carport sumur dan sebagainya juga belum terpasang ya carport juga belum dikerjakan karpot juga belum belum dikerjakan oke sekarang kita ada di blok A1 nomor lima masih belum ada perkembangan juga kusen jendela kusen jendela keramik belum terpasang ya instalasi listrik bagian dalam sih sudah terpasang tapi jaringan dari tiang ini sudah terpasang ya untuk blok A1 nomor lima ya jaringan listrik dari tiangnya sudah tersambung oke karpot baru sebagian dikerjakan ya belum dilanjutkan lagi oke kita menuju bagian belakang dari blok A1 ini sudah ada sedikit pengerasan jalan menuju bagian belakang blok A1 ini blok A1 nomor 6 rumah Bu Erlin ya sudah serah terima awal januari kemarin blok A1 blok A1 nomor 7 ini sudah di cat pembatas taman juga sudah ada cuma kusen pintu jendela belum terpasang instalasi listrik dalam rumah juga belum plafon juga belum terpasang ya plafonnya juga belum terpasang karpot juga belum dikerjakan nah ini di blok A1 nomor 8 nah ini ada lampu jaringan listriknya sudah menyambung dari tiang ke rumah ya blok A1 nomor 8 kusen sudah terpasang sebagian pintu belum terpasang sebagian sebagian sudah nah ini custom ya jadi pintu masuknya walaupun tipe 54 tapi hanya satu dengan kamar pertama bagian kamar mandinya kloset dan sawernya belum terpasang di pojokan sana masih ada bocoran rupanya harus di finishing kamar ketiganya ini dijadikan dapur rupanya mesin airnya juga belum terpasang ya blok A1 nomor 9 blok A1 nomor 9 blok A1 nomor 9 blok A1 nomor 10 masih belum ada progres belum ada perkembangan ya oke sekarang kita ada di blok A4 blok A4 nomor 1 belum ada progres ya cuma ada tumpukan semen saja di dalam bangunan kusen jendela keramik carport instalasi listrik dari tiang ke rumah belum terpasang ini ini blok A4 nomor 2 baru dicet sebagian tapi kusen jendela keramik ini belum terpasang ya kalau instalasi listrik dalam rumah sudah ada tapi belum tersambung carport carport juga belum dikerjakan blok A4 nomor 3 ini punya pak akbar ya sudah finish cuma belum ditempati blok A4 nomor 4 juga sama belum ada perkembangan berarti meski sudah dicet sebagian keramik kusen jendela carport belum dikerjakan nah ini blok A4 nomor 5 punya pak bram sudah serah terima hanya belum ditempati saja nah ini jalan menuju blok D1 sudah di berkeras dengan batu-batu jadi agak lumayan ketika naik motor kita ada di blok D1 dan bagian belakang blok A4 A4 nomor 6 juga belum ada perkembangan berarti jaringan listrik dari tiang ke rumah sudah ada tapi kusen jendela baru terpasang sebagian pintunya belum terpasang keramik belum terpasang carport juga baru perataan saja taman juga belum dikerjakan ini A4 nomor 7 kondisinya juga sama atas sudah terpasang tapi kusen jendela belum keramik juga belum plafonnya juga belum ya plafon bagian dalam juga belum instalasi listrik instalasi listrik bagian dalam juga belum ini blok A4 nomor 8 masih sama juga kondisinya kusen jendela keramik ini blok A4 nomor 9 A4 nomor 9 sebagian jendela sudah terpasang keramik juga sudah terpasang plafon sudah terpasang instalasi listrik dalam rumah juga sudah terpasang kloset dan shower belum terpasang mesin air belum terpasang ini instalasi listrik dalam rumah ini sudah ada keran wastafel belum belum carportnya juga belum ya blok A4 nomor 9 blok A4 nomor 9 kondisi masih sama sebagian tembok sudah dicat tapi kusen jendela pintu plafon instalasi listrik bagian dalam keramik belum terpasang carport juga belum dikerjakan oke sekarang kita di depan blok D1 ini blok D1 nomor 1 jaringan listrik dari tiang sudah terpasang ya terhubung ke rumah kita lihat bagian dalamnya sebagian kusen sudah terpasang pintu tapi belum iya plafon sudah terpasang instalasi listrik dalam sudah ada keramik sudah terpasang close set dan shower belum terpasang ada beberapa titik bocor di dalam kamar iya keran wastafel juga belum terpasang sumur juga belum mesin air belum terpasang terpasang ini kita di blok D1 nomor 2 kondisinya rumah sudah dicat sebagian kusen dan jendela sudah terpasang pelafon juga sudah terpasang pelafon juga sudah terpasang ya instalasi listrik dalam rumah juga sudah terpasang keramik belum terpasang tapi stoknya sudah tersedia tersedia sumur dan sebagainya belum terpasang lagi ngerjain apa mas? di plafon ini D1 nomor 3 nah ini sedang proses pengacian ya pengacian jadi bagian dalamnya plafon belum, keramik belum kusen jendela juga belum, carvot juga belum ini lagi proses ngaci ya masih dikerjakan D1 nomor 4 kondisinya hampir sama atap sudah terpasang dinding dalam sudah sebagian tei dicat sudah diaci cuma jendela, kusen keramik dan sebagainya belum terpasang carvot juga nah ini D1 nomor 5 belum kondisinya masih sama atap sudah terpasang tapi kusen jendela plafon belum, keramik belum di bagian dalam dinding sudah diaci dan sudah dicat dasar kalau ini rumah abu rini ya D1 nomor 6 kita menuju bagian belakang blok D1 saat ini saya ada di blok D1 nomor 7 belum ada perkembangan genteng sebagian belum terpasang tapi stoknya sudah ada D1 nomor 8 genteng seluruhnya sudah terpasang ya dinding sudah diplaster juga nah D1 nomor 9 ini rumah Pak Iwan nah yang sedang ada pengerjaan D1 nomor 10 ya sedang pemasangan genteng dan juga pemelesteran lagi ngerjaan apa nih mas oh ngaci iya nih pengerjaan di D1 nomor 10 lester dan aci ya plafonnya sih belum terpasang sudah dibenerin iya kanopi jendelanya sudah dibetulkan D1 nomor 11 belum ada pengerjaan lagi ya D1 nomor 12 juga belum oke ini untuk progres di D1 bagian belakang ini kita ada di depan blok tanah lapang ya tanah tinggi nah di depannya sudah ada batu kali dan juga hebel yang nantinya akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan unit yang sudah sebagian berdiri ya oke ini disini akan dibangun tipe 36 38 54 dan tipe 90 yang blok lapangan apa aja pak yang bakalan turun pasir pasir hebel udah batu paling nampang batu kali ada nambah ya itu bambu sama besi ya buat steger oh buat steger kalau tukang katanya mau datang lagi dari kemarin udah dipiarkan apa sekarang di perjalanan tukang gimana karena tukangnya masih kurang 2 orang disonanya masih kurang 2 orang masih kurang 2 orang masih kurang bareng hmm apa pak aji sepa mandornya yang bilang tuh pak mandor mandor tukangnya kalau yang jelas kan dari mana ini baru saja datang beberapa bambu dan juga besi ini untuk keranjutan pembangunan di blok tanah lapang 1 2 2 2 3